Ini pertama kali saya baca puisi Sambil pake topi Topi nya 212 aja Oke, nanti September Saya akan bacakan cuplikan dari Bukunya Ibu S. Rukia Yang judul Gatuh Nanti Tapi sebelumnya saya mau bacakan Satu one minor saya Judulnya Tidurlah Satu saja Pesanku Malam Ini Selanjutnya Memang manusia punya Sifat bercorak raga Ada yang punya muka manis Tapi gimpang hati busuk Ada yang punya muka kejam Mangkuh Tapi berisi hati yang baik Sudah kadang lahir tidak lagi menyatakan kadang batin Juga Tentang corak lukman Yang disebutkan tadi Buat manusia umum Pasti luk ini akan didapakan Angkuh Kejam Dan tidak Kejaksana Tapi sebenarnya Pada waktu ini Dalam manusia Seakan-akan sudah sampai ke puncak kebuncah kebuncah kebuncahannya Tindakan luk yang angkuh mahal itu adalah suatu tindakan yang menunjukkan kebijaksanaan yang cukup Semua ini adalah reaksi dari evolusi kebuncah kebuncah manusia Sekarang harus dipukul dan dikejari Agar dapat kembali Agar dapat kembali kepada kebaikan yang di dalamnya Termasuk rasa disiplin dan rasa terlalu jaman Pertemuanku dengan luk ini Mengadakan perubahan dari tujuanku yang semula itu Gerak-gerak Gerak-gerak yang dibikin-bikin itu Terasa semakin hari Semakin merosot Sedetik demi sedetik Terasa kelambutan yang dulu-dulu itu kembali memuasai hati Aku sering senyum Senyum sendirian Kadang-kadang Dimana mereka yang belum mengecek perawan tua Tidak laku Kini mereka Ikut juga senyum-senyum Datanglah tanya Mengapa yang pernah kuceritakan dulu itu Yalah mengapa kita meski terikat oleh cerita lama Perasaan lama Kenangan lama Dan pembikinan cita-cita yang serba lama Atau datanglah tanya Tak mengerti Mengapa manusia mesti kembali kepada cerita lama Bila aku malam-malam kebetulan sedang jaga dengan mansur Melihat mereka yang luka-luka Di hati yang sepi yang aku bertanya Datangkah lu besok Untuk melihat aku Merindu aman Hati ini mau melihat senyumannya Dan mau memandang matanya Betapa sejuk dan berbahagia Apabila dalam malam sepi yang meningin ini Aku ada diperlukan lu Melihat bulan yang lagi merah Tapi kemudian datang kembali rasa yang menindas Wah buat apa bahagia ini ku bikin menangan di malam dingin Lu tidak berarti untuk kebahagiaan yang panjang Tidakkah setiap bahagia yang baru Setiap pulang ku tindas dengan tindasan baru Lu tidak merupakan apa-apa Bila suatu ketika Aku ada kemauan kembali kepada janji semula Atau janji ibu Tentu ibu tak mau menerimanya Tak mau membuka pintu baru yang dulu telah terkunci Orang apa dia Perjuangan Pembelaan rakyat Asing dan jauh Betul Buat ibu punya keluarga baru yang begitu-begitu Maunya Orang itu betul-betul jadi orang Tapi Orang yang dimaksudkan ibu Dan orang yang dimaksudkan lu Bukan main bertentangannya Buat ibu Buat ibu Orang yang jadi orang itu Macam Pegawai tinggi pemerintah Amtenar tulen Atau saudagar besar Sedangkan Buat lo Sebaliknya Buat apa kita naik mobil sendirian Jika yang lain menekan perutnya Kelaparan Kita tak perlu naik mobil Jika mobil ini Cuma buat belanja ke pasar saja Sekalipun Kata-kata ini Cuma ucapan saja Tapi jika sudah jadi keyakinan Sukar amat Buat dibantah Dan memang Dia orang yang lebih Mementingkan keyakinannya Daripada mementingkan Peraturan hidupnya Macam manusia umum Tapi makin hari Lu makin dekat di hatiku Dan aku makin dekat di hati lu Tapi Setiap kami bicarakan tentang ini Setiap kali puluh Kami tertegun Di jalan Buntuk Yang pendek Terima kasih